Presiden Jokowi Dodo tiba di Gedung Putih Washington DC pada Senin 13 November Kedatangannya pun untuk mengadakan pertemuan dengan Jubidan Pertemuan kedua presiden tersebut untuk membahas kemitraan kedua negara dapat berkonstribusi terhadap perdamaian global Di sisi lain, Jokowi juga mendesak Jubidan untuk menghentikan konflik di Gaza Selain itu, Jokowi juga mengatakan konflik di Gaza adalah hal yang sangat menyakitkan Sementara menurut para pejabat Amerika Serikat, Biden ingin Indonesia lebih memberikan peran penting di Timur Tengah bukan hanya masalah genjatan senjata Mereka mengatakan Indonesia harus memikirkan tujuan jangka panjang bagi Israel dan Gaza Terima kasih telah menonton!